Manapun harus tetap membahagiakan orang tua maupun mertua ya, Masya Allah. Nah ini berikut ada pertanyaan dari sosial media, wah panjang sekali ya pertanyaannya. Ini yang akan dijawab oleh Ustadz Syam ya. Panjang banget, ayo. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya mau nanya bagaimana cara menghadapi mertua yang selalu membanggakan menantunya yang satu lagi di depan saya, Subhanallah. Padahal saya juga menantunya, ini jadi membanding-bandingkan ya, selalu aja dibanding-bandingin. Misalnya nih ya, si menantu itu katanya anak baik banget, jadi itu lampu keluarga. Dan kakaknya padahal nih ya, kakaknya ini tuh udah berkeluarga gitu loh. Nah padahal lebih dari itu, saya sebagai menantunya juga, juga punya pengorbanan lain. Tapi saya gak pernah cerita, karena menurut saya tidak baik menceritakan ayah keluarga sendiri meski di depan mertua saya. Apa saya harus menceritakan juga? Atau saya sering membantu mertua saya dalam hal perekonomiannya? Hanya saja ya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya harus terang-terangan membantunya? Dia pun selalu bandingin suami saya dengan adiknya. Katanya karena adiknya lebih bagus dibanding suami saya. Awalnya saya merasa biasa aja dan gak peduli, tetap berpositif thinking. Tapi kok lama-lama saya sakit hati ya Ustaz, Ustazah. Apalagi ketika mertua saya bandingin suami saya dengan adiknya. Subhanallah. Nah ini nih Ustaz Syam nih, sekalian belajar. Oh aku nih, aku nih. Sekalian menceramai diri sendiri ya benar-benar. Kan ntar lagi kan tahun ini kan ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah Ustaz, Insya Allah. Tahun ini tapi gak tau harinya kapan. Insya Allah, yang penting masih tahun ini lah. Ya benar silahkan Ustaz. Ya Allah, jadi kebaikan itu kalau dipandang dengan mata buruk, biasanya jadi buruk. Coba lihat. Waktu dia menjadi menantu sendirian, belum ada saingannya. Menantu tunggal itu selalu menjadi menantu kesayangan. Tiba-tiba muncul menantu yang baru, padahal ini menantu yang baru, ini orang baik. Mengumrohkan mertuanya, menghajikan mertuanya, memberikan sesuatu kepada mertuanya. Tapi bagi si menantu yang lama, merasa dibanding-bandingkan. Jadi buruk lah. Padahal menghajikan mertuanya itu baik atau enggak? Baik. Baik. Tapi menjadi buruk karena sudut mata yang buruk, sudut pandang yang buruk. Begitu pula, kalau misalnya mertua baik dan mertua jahat, itu baik atau buruk enggak, Cak? Kira-kira, mertua baik dan mertua jahat. Yang mana yang baik? Ya, mertua baik lah. Tergantung, sudut pandang lagi. Mertua baik itu, itu akan merasakan anaknya sayang banget sama ibunya. Sehingga dia enggak mau ikut sama suaminya. Kata, mendingan saya ikut sama orang tua saya, sama orang tua saya aja ya tinggalnya. Karena ibu saya baik banget. Kalah kamu baiknya. Jadi dibandingkan mertua sama suaminya gitu. Jadi tergantung, kebaikan dan keburukan itu adalah tergantung sudut pandang seseorang atas kebaikan yang terjadi. Maka ketika dibanding-bandingkan seperti ini, Masya Allah. Wala tetamannahu maa faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'l. Lirijali nasibu min maktasabu walil nisai nasibu min maktasabun. Was'alullahu min fadli. Jangan ada yang namanya perasaan iri. Kita mau satu kisah lagi tentang Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya paman yang sangat bahagia ketika Rasulullah SAW lahir. Nama pamannya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika Rasulullah SAW lahir, Maka Abu Lahab langsung membebaskan satu budak wanitanya. Saking bahagianya. Budak itu adalah harta yang sangat berharga pada masa itu. Kata Abu Lahab, Saya bebaskan budak wanitaku karena saya sangat bahagia keponakanku lahir. Lahir Rasulullah SAW bahagia sekali Abu Lahab. Maka hiduplah bertetangga mereka. Hingga pada akhirnya bertumbuh dewasa. Rasulullah bertumbuh dewasa. Punya anak perempuan dari Siti Khadija. Dinikahkanlah anak perempuan Rasulullah SAW. Ruqayyah. Dengan anaknya Abu Lahab bernama Utbah. Kemudian ada lagi anak perempuannya Rasulullah SAW. Bernama Ummu Kultum. Dinikahkan lagi dengan anaknya Abu Lahab bernama Utaiba. Jadi dua anak Abu Lahab nikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Kapankah segalanya bisa menjadi hancur dan menjadikan Abu Lahab mertua yang jahat? Adalah ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Pada saat itulah Abu Lahab langsung ingkar, langsung benci, langsung memusuhi Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya Abu Lahab meminta anaknya Utbah dan Utaiba untuk menceraikan anak-anak Rasulullah SAW. Mertua jahat. Mertua jahat. Padahal menentunya ini adalah anak daripada Rasulullah SAW. Mana contoh kejahatannya lagi? Karena bertetangga ini satu dinding. Rasulullah SAW itu satu dinding dengan Abu Lahab sebenarnya. Satu dinding. Ketika Rasulullah SAW meninggal anak laki-lakinya, ketika Rasulullah SAW menggendong anak laki-laki Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab dari sebelah mendengar Rasulullah menangis. Abu Lahab mendengar Rasulullah menangis. Wah meninggal anak laki-lakinya. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia keluar dari pintu rumahnya lalu mengatakan. Batara Muhammad, batara Muhammad. Habislah keturunan Muhammad. Tidak lagi keturunan Muhammad. Bayangin sedihnya Rasulullah pada saat itu. Padahal besanan, besanan digituin Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat tabbat siada abilah habibu wa tabba. Ma augna'an humaluhu wa makasabu. Sia-sia semua yang namanya hartanya Abu Lahab. Disebabkan apa? Karena kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu juga turun satu surah yang sering kita baca dan akan kita baca di Zulhijjah ini. Apa itu surahnya? Ini juga sebagai jawaban daripada pertanyaan tadi. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Allah kirim satu surah untuk menghadapi Abu Lahab. Apa itu surahnya? Al-Kawthar. Satu. Oh Muhammad kata Allah sungguh kami sudah memberikanmu syurga atau sungai di syurga bernama dengan Al-Kawthar. Telaga. Apa maksudnya? Memang kau di dunia diuji dengan mertua atau menantu yang jahat. Atau yang namanya besan yang jahat. Tapi di syurga kau akan dapat balasannya telaga terindah. Fasalli. Dan sholatlah. Kalau kita digituin sholat kita. Dijahatin sholat. Dibanding-bandingin sholat. Atau berdoa. Kemudian apa? Fasalli li robdika wanhar. Dan berkorbanlah. Artinya berkorban ini bukan hanya korban perasaan. Artinya berkorban itu tahadu tahabu. Kasih hadiah biar saling mencintai. Masya Allah. Jadi ini benar-benar kisah Rasulullah tadi. Benar-benar yang mencotokkan ya orang jahat nih kayak begini ya. Jahat banget. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin mertua jahat atau enggak. Di masa sekarang itu tergantung seni melihat kita juga ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Jamaah ya. Ya jamaah setelah ini masih akan ada ensiklopedia Islam. Ya lanjutannya dari Ustadz Syam pastinya. Dan akan juga kita nanti akan berdoa bersama. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Bagaimana kita supaya berusaha diberikan rasa cinta kepada orang tua dan mertua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tetap di Islam itu indah. Kita langsung saja menyaksikan Ustadz Syam. Enziklopedia Islam. Silahkan Ustadz. Nanti jahat segmen empat insya Allah. Sub indo by broth3rmax